PULAU IMPIAN Sayang sekali, keinginan tersebut dicederai oleh orang-orang yang tidak jujur, tidak peduli, tidak mandiri, tidak disiplin, tidak bertanggung jawab, tidak bekerja keras, tidak berani, tidak adil, dan tidak sabar dengan kesederhanaan. Mereka hanya ikut membangun, tanpa peduli dengan integritas. Mereka tidak malu untuk menggunakan barang dan peralatan tiruan, mencuri alat-alat penting, bekerja sesuka hati, dan tanpa ada koordinasi, pengawasan, dan penyelarasan hasil kerja. Bukan diperbaiki, tetapi malah ditutup-tutupi. Perahu pun akhirnya siap berlayar. Para awak kapal senang sekali dengan perahu yang telah mereka buat. Mereka tidak berpikir dampak dari apa yang mereka lakukan, terutama yang tidak bersungguh-sungguh dalam membangun perahu. Pada saat perahu telah berlayar, terjadi keributan. Beberapa awak diam-diam membocorkan perahu. Beberapa awak menjalankan kapal seenapnya. Apa yang terjadi kemudian? Perahu tersebut tidak tahan banting. Perahu terobang ambing di tengah lautan. Dan ketika ada obat besar dan badai datang, perahu bocor. Satu-satu kayu lepas, layar robek, dan mereka pun akhirnya tenggelam. Mereka pun tidak sampai ke pulau impian. Sang nakoda sedih dan kecewa. Pulau yang diimpi-impikan pun terlewat begitu saja. Beruntung sang nakoda tidak patah semangat. Dia akan kembali membuat perahu, tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Dengan tegas, nakoda mengawasi jalannya pembuatan perahu. Dia sendiri yang mencari orang-orang yang akan membuatnya. Mereka harus orang yang punya integritas. Nahkoda sendiri yang memilih bahan, mengajari cara memotong, menentukan pusat perahu, hingga perahu siap dibuat. Lihat, apa yang terjadi? Perahu dikerjakan dengan pengawasan dan penyelarasan kerja oleh orang yang berintegritas tinggi. Bahan baku bermutu, proses yang akuntabel, persiapan yang matang, dan tidak terjadi pencurian. Setelah perahu selesai dibuat, nakoda sendiri yang memeriksa seluruh hasil pekerjaan anak buahnya. Karena dibuat dengan integritas tinggi, dibuat oleh orang-orang yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, adil, dan sabar dengan kesederhanaan. Perahu sesuai dengan standar untuk mencapai Pulau Impian. Sebelum perahu berlayar menuju Pulau Impian, sebagai orang yang menghormati adat istiadat ketimuran, Sang Nahkoda melakukan upacara untuk mendoakan keselamatan pelayaran kali ini. Upacara dan doa-doa dari para orang tua pun semakin memberi keyakinan jika perahu akan berlayar hingga tiba di Pulau Impian. Di tengah lautan yang luas, tiba-tiba ada teriakan yang mengagetkan seluruh awak kapal. Ternyata ada ombak dan badai yang menghadang. Nahkoda dengan gagah berani mencoba menaklukkan ombak dan badai. Nahkoda yakin, perahu akan selamat karena tidak ada satupun kecurangan ketika mengerjakan kapal. Tidak ada satupun yang tidak bertanggung jawab. Dan tidak satupun yang tidak jujur. Semua memiliki integritas yang tinggi. Tepat, pada saat matahari terbit, perahu akhirnya tiba di Pulau Impian. Pulau hijau yang subuh, makbut, gemah ribah, dan jauh dari aktivitas korupsi. Korupsi yang menggerokoti Pulau Impian. Jika diibaratkan sebuah negara, maka Pulau Impian itu adalah tujuan sebuah negara. Negara yang seluruh masyarakatnya berintegritas untuk memajukan bangsa. Dari mulai undang-undang, peradilan, aparat, hingga masyarakat biasa bersama-sama membangun bangsa, bersama-sama bahagia, tanpa korupsi.